Oke sebenernya gue gak mau ngebahas atau ngebikin video sejenis kayak gini Cuman kayaknya gue udah terlalu lama banget nahan-nahan untuk bikin video Yang akan gue bicarakan di video gue kali ini Pertama-tama yang akan gue bicarakan itu sebenernya sebuah hal yang udah terlampau lama Yaitu sebuah announcement atau pemberitahuan mengenai Pendaftaran, grafir, ataupun pendataan diri Sebagai user dari Airsoft pada Polda, Metro Jaya Sebenernya pengumuman ini udah dari beberapa bulan yang lalu Dan udah sampai ke gelombang kedua untuk pendaftarannya Cuman yang pengen gue tekankan disini adalah efek dan imbas dari pengumuman ini Ke dunia Airsoft khususnya bagi gue yang ada di Jakarta Itu cukup besar impactnya Gue akan mempersingkat apa yang akan gue jelaskan di video ini Dimulai dari apa yang gue pikir dari apa mengenai regulasi yang dikeluarkan oleh kepolisian Mengenai Airsoft Mungkin dari beberapa kalian pasti ada yang komen Eh, pasti ini analoginya tentang penggunaan Airsoft Ibaratnya kayak pisau Siapa usernya itu akan berbahaya Siapa usernya dia akan bermanfaat Blah, 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 blah Enggak Disini gue punya analogi baru yang mungkin Kalau lu bisa tonton video ini secara detail dipahami sampai akhir nanti Lu bakal tahu bahwa sebenarnya kenapa gue men-support dari program ini Yaitu pengarahan ini Kenapa itu gue support? Karena gue punya analogi yang kuat mengenai masuknya Atau emang ada kegunaannya dari berbagai arahan yang diberikan oleh Polda Metro Jaya ke dunia Airsoft Khususnya untuk pendataan dan penggrafiran Oke, gue mulai paling pertama dulu itu Kita tahu Airsoft itu ada Oke, kita bukan ngomongin soal Airsoft Kita mengenai, kita ngomongin soal replika senjata aja deh Kita tahu senjata itu ada senjata api Kita tahu itu ada Airgun, ada Airsoft Atau mungkin satu lagi ya Nerve mungkin replika yang benar-benar toys banget Itu bentuknya benar-benar seperti mainan Itu pertama Terus sekarang gue mau analogikan Peraturan Airsoft ini Ke peraturan sepeda motor Tadi yang gue sebutin pertama Kita udah ada apa namanya senjata api beneran Airgun, Airsoft dan mungkin ada Replika senjata itu kayak toys sekali ya Kalau kita lihat disini Yang gue maksud itu adalah Analoginya Sepeda motor Kenapa gue bilang analoginya sepeda motor Kita tahu sepeda motor itu Ada beberapa kelas dimulai dari Yang paling tidak membahayakan Oke, kita sepeda motor itu jelas ada Sepeda bermotor Kemudian ada sepeda Kemudian ada sepeda listrik Oke, gue ralat lagi Jadi sepeda motor Kemudian yang kedua itu adalah sepeda listrik Dan yang ketiga itu adalah sepeda biasa Sepeda ontel atau sepeda gunung Atau sepeda BMX gitu Nah, poin per poin yang akan gue tekankan disini Kalau kita samakan dengan Airsoft Tapi gue akan jelaskan dulu Kenapa sepeda motor itu perlu ada peraturan Oke Kalau kita punya sepeda, sepeda biasa Contohnya sepeda gunung BMX atau sepeda ontel Atau sepeda yang tidak bermotor sama sekali Entah itu listrik ataupun bensin Itu sepeda Nggak ada ceritanya Gue pernah lihat orang ditabrak sepeda Gue belum pernah denger sih ya Ditabrak sepeda mati Sepeda biasa ya Dan penggunanya juga Efeknya tidak terlalu Masif ke Orang lain gitu Makanya sepeda Sejenis sepeda BMX Atau sepeda gunung Atau sepeda tidak perlu surat Ataupun pemiliknya harus Harus Mengikuti peraturan tertentu Itu satu, itu sepeda Sekarang kedua Kita naik lagi ke level selanjutnya Itu sepeda listrik Gue pernah denger ada wacana tadinya Sepeda listrik itu Ingin diberlakukan peraturan yang sama dengan sepeda motor Tapi Itu nggak terjadi karena kenapa Karena sepeda yang Beredar di pasaran sepeda listrik itu Belum ada yang digunakan Untuk hal-hal yang Mengundang bahaya Terhadap orang banyak juga Jadi kelasnya masih bisa masuk ke dalam kelasnya sepeda Dimana pemiliknya nggak perlu mendaftarkan sepeda listriknya Ataupun harus mempunyai surat untuk mengendarainya Itu yang kedua yaitu sepeda listrik Dan yang ketiga sudah jelas Ini adalah sepeda motor Dari daya kecepatan yang diciptakan dari sepeda motor ini Juga udah ketahuan jelas bedanya Yaitu dia punya speed yang lebih cepat Dan juga mass destructionnya juga bisa Lebih besar gitu Karena dampaknya ke orang lain itu bisa membahayakan Itu benar Karena itu Pemerintah Buat regulasi Yaitu kendaraannya didaftarkan Untuk kepemilikannya Dan juga Ownernya sendiri itu Untuk mengendarainya Harus mengikuti ujian tertentu Agar Memang layak Menggunakannya Nah sekarang gue mau Cari korelasinya dengan Korelasinya dengan airsoft Kita ibaratkan ada namanya Toy gun Replika gun Contohnya kayak nerf Atau watergel gun sekarang ya kan Kita udah tau ini nerf Watergel gun Itu bentuknya toys banget Oke Tapi airsoft itu kan cuma mainan Airsoft itu bukan A real gun It's only a toy Oke Airsoft mainan Seberapa mainannya sih Sampai orang bisa notice itu mainan Kalau kita lihat ada beberapa kejadian Ya gue gak bilang yang kayak Penembakan di jalan tol Atau sebagainya Yang nyampe mecahin kaca itu airsoft ya Itu udah jelas-jelas salah Itu bukan airsoft Tapi yang kayak Orang Nodongin senjata ke Bukan unit ke Orang lain untuk kesenangan Contohnya ada youtuber yang gue sempat ngecek Itu bikin prank Apa Nakutin driver online Dengan unit airsoft Itu tuh Itu aja udah Maksudnya Udah bahaya Dan Dan itu yang sangat ditakutkan Dari aparat-aparat Karena para pengguna Yang Menggunakannya itu tidak semestinya Nah jadi balik lagi tadi Water gel gun Ada nerf Itu udah bener-bener toys Oke itu udah bener-bener mainan Yang insya Allah semua orang udah pada tau Itu bener-bener Pure mainan Kemudian ada juga yang Airsoft gun AEG Mau itu AEG atau spring Yang bahan dasarnya metal Yang gak ada orange tip Itu tuh Gak semua orang tau bahwa itu Itu mainan atau enggak Dan Orang punya itu juga Untuk membatasinya Mau bagaimana lagi caranya Oke Beberapa orang cuma punya Untuk sport Untuk wargame Untuk AIPSJ Oke fine Tapi gimana kalau orang-orang Yang gak bertanggung jawab Yang memiliki kayak gitu gitu Ada gak bentuk preventif Yang bisa kita lakukan Untuk menghindari orang-orang kayak gini Yang mana yang Tadi gue ceritain Ada seorang youtuber gitu Nge-prank Driver ojek online Dengan Unit airsoft gitu Yang mana Gue gak ngeliat itu hal itu lucu ya Tapi hal itu ada gitu Dan orang-orang yang kayak gini Yang sebenarnya bikin Airsoft dianggap Perlu di Kasih peraturan Seperti yang tadi gue bilang Ada sepeda listrik Sepeda listrik itu kenapa gak jadi Peraturan tertulis Ataupun dibikin Penggunanya harus menggunakan Ujian-ujian tertentu Karena ya memang tidak ada Penggunaan-penggunaan yang melenceng Karena masih dalam Batas Wajarnya gitu Tapi kan Airsoft ini sudah banyak Tercoreng Dan akhirnya ya Kita juga bisa Enggak bisa Bedain mana yang benar-benar positif Benar-benar yang benar-benar negatif Ya karena itu perlunya adanya Saringan Kita emang butuh saringan gitu Mana bedain orang-orang yang benar Emang mau main airsoft Untuk olahraga Dan juga rekreasi Cari kesenangan dari airsoft Atau sekedar Untuk gaya-gayaan Atau kepemilikan unit airsoft Karena gak mampu memiliki unit Senjata asli Sesungguhnya gitu Tapi Ya sebenarnya Untuk gaya-gayaan aja Itu udah salah gitu Gaya-gayaan sama impresi itu beda ya Kalau gaya-gayaan itu Berlaku seperti koboy dan sebagainya Kalau impresi itu memang memiliki Apa unit atau perlengkapan Seperti Tentara gitu Itu beda lain hal Jadi ya Kenapa gue bilang disini Sebenarnya Tindakan yang dilakukan dari Pemerintah Polisian itu juga sudah Bagus itu Dan kenapa malah Ada orang-orang yang malah Pengen pensiun dari airsoft Karena munculnya undang-undang Ataupun keputusan dari kepolisian Mengenai airsoft itu sendiri Ya Sangat disayangkan gitu loh Akhirnya olahraga yang tadinya abu-abu Sekarang udah agak abu-abu Yang lebih ke arah hampir ke hijau Gue gak berani bilang-bilang hijau Karena Gue takut Ini tuh gak Apa diimplementasikan ke semua daerah Atau hanya beberapa region saja Yang sudah mengimplementasikan Peraturan-peraturan ini Tapi ya Gue bisa bilang bahwa Kita sebenarnya sudah mendapatkan Kepengertian dari pihak Pihak kepolisian Bahwa ada memang Komunitas airsoft itu Dan ya Dan memang komunitas ini Sebenarnya positif gitu Beda hal dengan para pengguna Yang liar Yang hanya menggunakan Untuk gaya-gayaan Dan balik lagi Seperti analogu yang gue bilang itu Si airsoft ini Sebenarnya seperti Sepeda listrik gitu Kalau sepeda listriknya Tadi itu gak ada Penggunaan yang melenceng Dan juga tidak menyebabkan Kerusakan yang besar Ke pihak lain Itu pasti gak bakal ada Peraturan yang dibuat Atau penggunaan yang Harus diuji seperti ini Atau mendaftarkan diri seperti ini Dan unitnya digrafir Sebagainya mestinya Itu udah gak ada Tapi karena Ada Kejadian-kejadian Yang gak sedikit Jadinya ya Akhirnya peraturan ini muncul gitu Dan Ya Untungnya peraturan ini muncul Tanpa harus mengapuskan bahwa Oke Airsoft di Indonesia gak boleh ada Itu lebih Lebih menyakitkan lagi Dan ini sebenarnya Kayak Ya bisa dibilang Semi win-win solution gitu Walaupun memang Ada ketentuan yang harus kita mengikuti Dan kita mungkin akan memikir Ya Airsoft itu kan cuman Cuman mainan gitu loh Ngapain harus dibikin peraturan yang ribet Dan Sebagian yang mestinya Dan ini itu Dan akhirnya malah Bikin para rekan-rekan Ada yang pensiun Bahkan jual-jualin unitnya Karena Peraturan ini muncul Ya itu balik lagi ke Diri para airsoftnya masing-masing gitu Kalau gue pribadi Gue suka sama Permainan ini Benda ini Unit ini Atau apapun lah Nyebut sebutannya Mau gitu main AIPSC Atau sukir Gue suka Dan gue Dapat banyak keuntungan Dari sini Keuntungan artinya Pertemanan ya Terus gue harus Tinggalin semua itu Ya gue masih Belum bisa gitu Gue masih Pengen Tetap Bermain airsoft Dan ya Kalau memang Adapter aturan ini Berarti gue harus adaptasi gitu Menggrafir unitnya Mendaftarkan diri Ke klub Atau bagaimana gitu Mungkin yang Rekan-rekan ada yang Belum masuk klub gitu Akhirnya mikir dua kali Toh Klub kita juga ada tiga Yang diakui itu Abu FI sama Purgasi Mereka punya peraturan dan Ketentuan tersendiri Jadi ya Pilih aja di antara tiga itu Yang cocok yang mana Karena gak mungkin gitu Udah dikasih pilihan Masa yang Ada yang gak cocok juga gitu Ya berarti ya Masa harus bikin Organisis baru ya Sangat kesayangan gitu Yang tiga ini udah berjuang Dari awal sampai sekarang Sampai akhirnya berhasil Dan ya kita tinggal Tinggal Ikutin aja gitu Tinggal ambil positifnya Ya Gue rasa sih Sekian dulu video gue kali ini Menjelaskan pendapat pribadi gue Mengenai ketentuan yang udah keluar Udah dari berbulan-bulan lalu Kalau gak salah Berbulan Februari Itu Maret ya Saking lamanya gue lupa Dan beberapa Youtuber Airsoft Udah pada bikin video juga Dan gue ini super-duper Terlambat Tapi akhirnya gue bikin juga Karena dari Didesakan dari beberapa Rekan-rekan untuk Utarain apa yang Biasanya kalau gue diskusi Bareng mereka dan mereka Setuju gitu Ya Untuk kedepannya Mudah-mudahan Airsoft Indonesia semakin Solid Dan semakin Apa ya Semakin banyak Dinilai baiknya Daripada Dinilai positifnya Entah itu bagi Kalangan masyarakat Maupun dari media-media masa Semoga Kedepannya Airsoft Menjadi lebih baik Oke gue rasa Cukup sekian dulu video kali ini Terima kasih yang udah nonton sampai Menit ke sekian Artinya kalian menghargai Apa pendapat gue Dan mungkin kalau kalian Mau nulis pendapat Bisa tulis di komen di bawah Gue sangat penghargai Dan kalau kalian lihat Di video-video gue sebelumnya Gue selalu baca-bacain Komen Gue suka gitu Dengar pendapat dari Rekan-rekan Airsoft Dari seluruh Indonesia Oke Thank you Thank you so much For watching my video And thank you for Subscribing my video And remember Always safety and have fun Oke guys Thank you Thank you selamat menikmati